Hari ini kami mendapat giliran dari PBBI Sumatera untuk menjelaskan kepada Bapak-Ibu rekan-rekan wartawan dari SIWU di pusku publikasi PON 21-2024 Aceh Sumut, wilayah Sumut. Memang inilah yang kita harapkan kepada rekan-rekan wartawan yaitu informasi-informasi cabang oraga yang nantinya akan ikut serta pada PON 21-2024. Pertama, sebelum nantinya saya sampaikan kepada Pak Sedien saya, Pak Tomi Gurniawan, saya perlu menjelaskan kepada rekan-rekan wartawan, mungkin juga tadi ada berita di media analisa, yang mana 11 atlet plaga kita besok tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 akan melaksanakan tryout kejuaraan binaraga se-ASEAN yang dilaksanakan di Batam. Jadi kita membrakatkan 11 atlet dan juga 4 official. Kemudian selanjutnya, dari 11 tersebut, kita mengikuti yang di PON itu adalah 7 kategori. Jadi ada lapis duanya kita buat, yang mana nantinya ke depannya sebagai tryout ini untuk memperkuat kita apa kelemahan, apa kekurangan, sehingga nantinya Big Press kita memberikan support, dukungan, apa yang terkira yang bisa kita menangkan pada tahun 2024 di PON 2024 Sumatera, Aceh. Bapak-Ibu, rekan-rekan wartawan yang saya banggakan, mungkin selama ini kita ada menengah berapa target daripada binaraga fitness. Memang pada waktu PON di Papua, Sumatera Utara tidak ada mengirim atletnya. Sama sekali, karena kita di PRAPON kalah. Jika kita hanya penonton-penonton dari jauh saja. Tapi saya sebagai waktu ketua umum satu di PIPI, pada waktu itu saya adalah sebagai apa dong? Aku lupa pula dulu. Panitia. Pala bidang pertandingan. Ya, memang kita sangat sesali. Pada waktu itu kita tidak ada sama sekali atlet kita. Tapi dalam hal 2024, ya kita kena mendapat prioritas. Dari 11 kategori dipertandingkan, kita ada 7 yang super sebesar, yang kita akan ikutkan, yang mana selama ini juga dalam pelatihan maupun kejurda yang kita lakukan, semua mereka sudah matang semuanya. Kita rencana target 4, tapi peluang untuk mendapatkan 6 mas, itu memungkinkan rekan-rekan wartawan sekalian. Maka untuk itu nanti Bapak-Ibu sekalian, yang mana yang ke-11 atlet pelanda itu, kemarin setelah dilepas oleh Bapak Gunur Sumatera Utara, pada waktu ada kejuaraan, men fitness sport di CBD Polonia. Selanjutnya, kemarin juga, ya, Kadis Pora datang ke kantor binaraga Sumatera Utara, juga melepas. Demikian juga Kepala Ketua Umum, Kodis Sumatera Utara, Pak Joni Semahini juga melepas, memberikan motivasi dan semangat, dan doa kepada atlet, harus betul-betul mereka berjuang, di dalam rekor yang kiala binaraga Asia ini. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, rekan-rekan wartawan Pak Joni Sehan, di sini ada saya yang lebih jelasnya, yang menangani, yang mana dibilang oleh Pak Jon tadi, tangan dingin, betul. Inilah kita harapkan, yang mana beliau dengan Bipres, telah memberikan semangat, membuat strategi, bagaimana nantinya di PON 2024 ini, kita menulang 4 mas, dan kemudian kejadian itu mungkin 6 mas. Masuk tangan dulu, Bapak-Ibu sekalian. Baik, sambil dengan arwah, saya silakan sekitian untuk penyampaiannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengenai atlet yang tadi sudah disampaikan, Ketua, dari sebesarnya, sebelumnya kita memang di Prokop Suh Pemaret, kita masih sudah mengambil segelas atlet, yang sebelumnya, kita perlantakan cuma 10. Sekarang sudah 11, karena kita menutupin kuota untuk di PON. Kuota kita ada 11, yang akan dipertandingkan, tapi kita bisa, kelasnya, karena tuan rumah, bisa double. Jadi, ada di kelas main sport, itu nanti kita ada double, dua orang. Main sport ada dua kelas, 1,70 ke bawah, dan 1,70 ke atas. Main atletik ada satu kelas. Binaraga itu, dari kelas 55, sampai 80 plus, tapi kita hanya mengambil sampai kelas 75 plus. Jadi, kesiapan kita memang sudah benar-benar matang, sudah jauh dari sebelum-sebelumnya. Dan kita juga mempelajari lawan-lawan kita yang nanti main di PON. Kita belajarin juga, yang pernah menipun kemarin di Papua, peningkatan kita sudah cukup bagus. Sudah mencapai, kalau untuk mendari, mudah-mudahan kita pasti bisa mencapai sesuai, yang ketua baru sampaikan, kita minimal emas itu 4, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa dapat 6.